Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel ini harian youtube pada kali ini saya akan membahas tentang ARD Madrasa yaitu aplikasi rapor berbasis online sebelumnya untuk atau melanjutkan atau mengupdate video saya yang sebelumnya mengenai cara setting client server pada ARD yaitu dimana kita harus men-setting IP addressnya dan menyiapkan kabelan tapi pada kali ini saya akan mengupdate video tersebut tentang cara mudah melakukan atau membuat client server di ARD Madrasa bertawah-tawah disini pastikan kita terhubung ke sebuah jaringan contohnya disini saya menggunakan wifi sebagai medianya seperti ini pastikan Anda telah terhubung disini untuk jaringannya tersebut Anda bisa menggunakan yang memiliki akses internet dan juga Anda bisa menggunakan yang tidak memiliki akses internet selain menggunakan wifi Anda juga bisa memanfaatkan hotspot handphone Anda untuk dijadikan sebuah media jaringan atau media penghubung ke client tersebut disini saya menggunakan sebuah jaringan wifi setelah itu Anda masuk ke jaringan ini lalu Anda tekan properties ini untuk pengguna Windows 10 seperti ini setelah muncul ini Anda bisa scroll ke bawah lalu Anda ingat IP 192.168.1.102 ini adalah IP yang dimiliki sebuah server tersebut selanjutnya setelah itu Anda bisa close selanjutnya Anda bisa langsung buka aplikasi ARD madrasa tersebut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita lakukan login pada akun madrasah teman-teman setelah anda masuk ke akun madrasah selanjutnya untuk mengakses atau untuk setting pada klien nanti saya akan tunjukkan tapi disini saya hanya menggunakan sebuah media handphone untuk dijadikan contoh tapi caranya sama langsung saja kita ke kliennya selanjutnya kita sudah masuk ke kliennya disini saya memakai handphone sebagai contoh kliennya disini tapi caranya itu sama sebenarnya sama-sama kita pakai browser juga langsung saja disini pastikan pertama kita telah terhubung ke jaringan dimana disini saya menggunakan jaringan yang sama dengan yang terhubung ke server kan tadi di server saya menggunakan jaringan wifi atas nama fikri dan disini saya juga menggunakan nama wifi atau terhubung ke wifi atas nama fikri pastikan kita berada di satu jaringan seperti itu selanjutnya kita masuk-masuk ke browser setelah itu kita tulis alamat IP yang tadi yang itu IP versi 4 yang telah kita lihat tadi di komputer server kita langsung tulis disini yang dimana itu IP yang 192.168 1.102 titik 288 disini kenapa saya menambah titik 288 itu adalah sebuah keharusan dimana setiap penyusunan IP disitu harus menggunakan titik 288 karena itu adalah port dari aplikasi IP tersebut jadi IP tersebut bisa menyusulkan bisa menyusulkan dengan IP yang berada di komputer teman-teman misalkan komputer teman-teman memiliki IP 192.168.1.50 jadi anda tulis disitu titik 50.288 jadi anda tambah titik 288 di belakang IP teman-teman namun IP ini tidak mutlak sama dengan apa atau IP yang saya gunakan tergantung dari komputer server teman-teman untuk yang mengalami masalah tersebut disini anda tinggal menghapus dan menulis jenjang sesuai dengan jenjang moderasa teman-teman misalkan disini saya memakai MTS jadi saya tulis disitu MTS dan jika anda MI anda bisa menulisnya disitu dengan MI begitu pun halnya dengan MA anda tinggal menulis disitu MA tapi disini saya menggunakan MTS jadi saya tinggal tulis MTS seperti itu anda tinggal melakukan login ke akun guru anda untuk mengecek apakah memang betul aplikasi ID tersebut berjalan di komputer klien tersebut ya nampaknya sudah berhasil inilah kita sudah menjadi klien dan kita telah terhubung ke server seperti inilah tampilannya jika anda menggunakan di laptop atau di pc secaranya sama-sama juga seperti ini yang membedakan saya rasa tidak ada tinggal menuliskan IP-nya di browser teman-teman cukup itu video dari saya semoga bermanfaat dengan like, komen, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati